Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa saya, cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawaban moral. Saya sebagai Presiden dalam masa transisi ke pemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi ke pemimpinan nasional lewat pemimpin serentah, lewat Pilpres, itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riah-riah yang membahayakan negara dan bangsa. Kontroversi menyelimuti Jokowi-Dodo atau Jokowi jelang lengser sebagai Presiden. Jokowi tersandung berbagai skandal dan isu mirip. Skandal yang menyeret Jokowi itu diantaranya soal cawe-cawe calon Presiden, membentak eks-tua KPK, hingga isu kertakan hubungannya dengan PDIP. Walaupun seluruhnya dibantah, namun kabar tersebut membuat Jokowi menjadi perbincangan dan tak sedikit yang mengecamnya. Berikut sejumlah kontroversi yang menghinggapi Jokowi. Cawe-cawe Beberapa bulan lalu, beredar kabar bahwa Jokowi cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan Capraus. Ia juga dituduh tak senang dengan Anies Baswedan, usai tidak mengundang Nasdem dalam rapat partai politik. Mengetahui hal itu, Jokowi angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa cawe-cawe yang dilakukannya semata-mata kewajiban moralnya sebagai Presiden. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa saya, cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawaban moral. Saya sebagai Presiden, dalam masa transisi ke pemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi ke pemimpinan nasional lewat pemimpin serentah, lewat Pilpres, itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada ria-ria yang membahayakan negara dan bangsa. Lebih lanjut, cawe-cawe yang dilakukan Jokowi bermaksud untuk menjaga pelaksanaan Pilpres 2024 berjalan baik. Dengan begitu, tidak ada hal yang akan membahayakan negara. Muluskan Gibran jadi Capraus Skandal lain Jokowi adalah memuluskan jalan anak sulungnya. Gibran Raka Buming Raka menjadi Capraus. Hal ini dilakukan melalui adik iparnya, Anwar Usman, yang saat itu menjabat ketua Mahkamah Konstitusi MK. Anwar menyetujui gugatan soal batasan usia Capraus dan Jokowi dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin 15 Oktober 2023. Dimana seseorang yang berusia di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah bisa mendaftar. Putusan tersebut lantas membuat Anwar diberhentikan dari jabatan ketua MK karena melanggar kode etik. Di sisi lain, keluarga Jokowi terus-terusan menerima kritik tajam, Usai Gibran dideklarasi menjadi cawapres Prabowo. Mereka diduga terlibat nepotisme dan istilah dinasti politik kembali ramai. Adapun putusan itu sempat digugat lagi Usai Anwar dipecat. Namun, dalam sidang Rabu 29 November 2023, MK menolak karena hal tersebut sifatnya final. Marahi Ex-Ketua KPK Ex-Ketua KPK, Agus Raharjo, membagikan pengalamannya di bentak Jokowi. Ia menyebut Presiden meminta penyelidikan kasus IKTP yang melibatkan mantan Ketua DPR, Setia Novanto, dihentikan. Nah itu di sana, begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan, kan saya heran, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh ngentikan itu adalah kasus apa, Setia Novanto. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR waktu itu memiliki kasus IKTP. Meski begitu, Agus tak menuruti instruksi Jokowi. Ia menjelaskan bahwa surat perintah penyelidikan seprindik telah diterbitkan dan sebagai Ketua KPK, ia perlu menjalankan proses hukum tanpa intervensi eksternal. Rumah tangga disinggung. Ketua PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, sempat menyinggung rumah tangga Jokowi. Ia mengungkap, Iriana tidak pernah melayat saat mertuanya meninggal. Bahkan, istri Jokowi itu tak datang hingga momen tahlilan terakhir. Lebih lanjut, FX Rudi menyebut, Iriana tidak menghargai mertuanya sendiri. Suji Admi yang meninggal pada 20 Maret 2020 lalu. Padahal menurutnya, jika Jokowi tidak menjadi presiden, Iriana tak mungkin menjadi ibu negara. Hubungan dengan PDIP diisukan retak Hubungan antara Jokowi dengan PDIP dikabarkan retak, usai deklarasi Gibran sebagai cowok pres Prabowo. Sang presiden dinilai tak lagi setia dan memiliki rencana untuk menyianati partai yang selama ini menaunginya. Belum lama ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung soal Orde Baru Orba yang diduga mengarah ke Jokowi. Hal itu ia sampaikan dalam rakornas relawan Ganjar dan Mahfud di G-Expo Jakarta Pusat. Kenapa Republik ini penuh dengan pemerbanan atau tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu jaman Orde Baru? Terima kasih telah menonton!